Jangan lupa like, komen, dan subrek Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Faisal dan Endang Nah kali ini berhubung cuacanya lagi dingin Musim penghujan Saya ingin membuat pemilan Kalian pasti biasanya sudah pengen makan ya Disini saya ingin membuat cirang Saya sudah siapkan alat dan bahannya Disini Ini sudah saya siapkan Untuk bahan cirangnya sendiri Itu ada tepung Namanya tepung tapioca Atau biasa dikenal dengan tepung pati Kerasi gini adalah setengah kilogram Kemudian setelah itu ada Ini ada merica bubuk Kemudian nanti ada penyedapnya juga Ada wadahnya ini untuk mengabuk Kemudian disini juga ada daun bawang Dan bawang dan juga seledri Kemudian selain itu nanti juga dibutuhkan Apa? Bawang putih Disini saya bawa bawang putihnya banyak ya Karena nanti bawang putihnya itu yang bikin gurih Tadi untuk kan cirangnya Kemudian nanti untuk sambungan Itu saya juga mau buat Itu pakai Ada cabai Cabainya besar-besar Disini saya bawa lima cabainya 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 Gula merah Bagaimana cara membaca Bagaimana cara membaca Kita tutup Dan kita haliskan Kita haliskan Terlalu halis Kita matikan Setelah itu Kita potong-potong Terlebih dahulu Daun bawang Daun bawang Dan juga seledri Nah disini Saya ingin mengiris tipis-tipis Terlebih dahulu Untuk daun bawang Dan juga seledri Nanti dicampurkan Untuk adunan Sudah Pakainya agak banyak ya Soalnya Ini nanti Pasangnya jadi lebih Enak Kalau daun bawang yang terasa Ini baru jam 1 siang Sudah mulai hujan Sudah mulai hujan lagi Ini juga Gak beras ini Kalau cuaca dingin Seperti ini Bawaannya itu Ingin nyemil terus Pengen makan Terus pengen makan Terus Nah kita Buat sendiri di rumah Potong-potong Terus Yeleng Cry finding Tak Terus 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 Seperti hai 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 makanya suaranya agak kemerampi yang ini karena jenis beras ya setelah teriris ini semuanya kemudian saya masukkan tepungnya ke dalam wadah saya buka dulu tepungnya ini nanti kita sisakan sedikit untuk kemering di luarnya gitu ya Hai kita masukkan hai 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 setelah itu kemudian penyedap rasa Hai setelah itu kita tambahkan daun bawangnya ya hai 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 jadi seperti ini setelah kita tuang sekarang saya mau memanaskan air terlebih dahulu nanti untuk dicampurkan ke sini ya dan juga ini tadi bawangnya sudah dihaluskan mau untuk saya rebus kita panaskan air kemudian tuangkan hai 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 setelah mendidih kita tuangkan ke adonan kita tuang air panasnya secara perlahan diaduk sampai merata Hai 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 kau Hai uangkan semua airnya Hai uangnya diaduk hingga merata Hai 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 tambahkan sedikit garam tinggal kita aduk setelah adonan tercampur merata seperti ini kemudian kita cetak kita ambil buatan ketir kemudian kita seperti ini kemudian setelah itu kita masukkan ke tepung yang kering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di wajah kita tunggu sampai panas setelah minyaknya panas masukkan jireng satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di api yang sedang kemudian dibalik usahakan di minyak yang banyak ya agar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk sausnya disini saya sudah mencampur diberikan gula jawa kemudian ada asli jawa dan juga air serta capai yang sudah dihaluskan kita aduk-aduk terus sampai semuanya larut dan sudah jadi selamat menikmati cocok dengan suasana hujan seperti ini sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh